Intro Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah bersama Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Langsa melaksanakan hukuman cambuk di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa pada Jumat 2 Agustus 2024 kepada seorang terdakwa yang melanggar hukum jenayat sebagai juru tulis togel. Pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Syariah di mana tersangka dinyatakan telah melanggar ketentuan Hukum Kanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jenayat dengan hukuman 15 kali cambuk dan dikurangi selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara. Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Langsa, Nazaruddin menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas untuk penyelesaian kasus perkara hukum acara jenayat ini dengan jumlah tersangka yang dieksekusi cambuk yakni satu orang laki-laki. Nazaruddin juga menambahkan ini pertama kali dilaksanakan hukuman cambuk selama tahun 2024 di Kota Langsa dan ia berharap semoga ini menjadi yang pertama dan yang terakhir. Kasusnya terjadi di bulan akhir yang masalahnya punya hukuman yang lalu disetapkan mensir ibunya yang lalu maklalu menangkap dimaksikan kemudian disetapkan karena kami bisa dilakukan pendidikan dan pendidikan Dari Langsa, Seri Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh.